Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Gokil Abiswa Jindu Vlog taram-taram-taram oke ya, jadi di kesempatan video kali ini ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya penggantian funbel Innova Diesel dan bagaimana cara pengaplikasiannya yang pertama kita siapkan funbelnya ya guys ya terus jangan lupa kita melihat atributnya 7.pk.15.15 ini tipe funbelnya sebelum beli kita cek tanggal tanggal pembeliannya udah setok berapa bulan kita cek udah aman semua, gak ada yang berkerak nah, terus alat yang dibutuhkan itu kunci yang nomor 14an ini yang ini fungsinya untuk memperpanjang kuncinya gini set biar kuncinya ini ini ketika dibengkokkan aku biar enteng gitu loh guys seperti apa dan seperti dimana posisinya seperti ini loh guys ini kita taruh sini dulu ya nah, jadi ya guys nah, yang saya ganti ini sebelum mengganti kalian harus di ten ya guys ya sebelum mengganti kalian harus di ten harus di inget-inget posisinya seperti apa jadi ini posisinya itu sangat mudah nah, jika yang halus ini berarti ini berada di posisi atasnya funbel ya kan nah, terus yang ada ringgit-ringgitnya berarti railnya ini kita ngikutin yang berarti railnya harus nyakot gitu loh nah, ini masuk ke sini kelihatan ya Mayang nah, ini caranya ngelepas gimana ini ini sangat mudah bagi pemula ya sangat susah bagi yang gak tahu ilmunya memang benar sih jadi lumayan kita ngirit uang 200 ke 300 ribu oke seperti ini ini kuncinya kita pakai kunci ring yang kuat ya jangan yang gampang loader ya kita taruh di sini tepat di sini ini lihat kameranya ini kelihatan ya kita taruh di posisi sini set oke usahakan kuat kita ini sini guys bisa enggak pak bisa kita masukkan tujuannya ini untuk band band lebih mantep gitu loh abis itu kita tarik kita tarik kita putar berarah jarum band jarum jam sekuat mungkin set ini ya kita tarik ini set kita gini ini udah-udah kendor ini guys nah baru kita bisa melepas nah melepasnya dengan mudah ini ya kan nah ya kan kita lepas ini nah pun celnya mah gak sangat mudah kan nah kita kembalikan ini namanya tensioner cukup mudah menggantinya nah masanya masanya yang mudah nah seperti ini nah jadi seperti inilah penggantian habis itu kita keluarkan lewat kipas kelihatan gak kelihatan ya kelihatan ya kelihatan 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 kipas nah ini nah ini udah keluar guys set ini ini sebelum kita mengganti yang baru ya kita pastikan puli-puli ini gak ada yang bunyi sedikit pun nanti kalau ada bunyi kerotak-kerotak-kerotak berarti saatnya ganti aman caki semua aman ya guys nah seperti ini nah ini loh kita kasih tau guys nah ini nah ini loh kalau berarti kalau udah retak-retak seperti ini ya berarti kita saatnya mengganti kalau gak diganti ini putus saya pernah ngalamin ketika ini putus ya wah dampaknya itu ke mesin guys radiator panas kan ini berkaitan dengan kipas radiator AC kipas radiator panas nanti bisa mengolet mesinnya ini ada tipenya bentar tipenya bisa hilang guys berarti gak tipus ya iya loh gak enak kan tipenya kita cek sama iya kan sama kan iya lah gimana cara pemasangannya sama kita masukkan dari kipas ini dulu kita masukkan dari kipas sup jangan jangan kebalik ya nah seperti ini ya udah masuk melewatin kipas kita masuknya seperti ini sup bawah terus di tepi sini di bawah samping ini perawas guys samping habis itu bawah lagi arah huruf bendok huruf bawah di bawah kita fokus bawah terus di sini disini disini berumpas menggak pada ini kok gak selesip guys kemudian kita negerakan kita tidak bisa disuruh nggak bisa disuruh kita tidak bisa dimasukannya waktu itu bisa merupakan kita tidak mematuhi kita lihat sebenarnya kita sebenarnya masih bisa Orang enggak duduk nih saya tunggu Kak Isho Kak Isho duduk nih saya Tenggu di berat nih Bismillahirrahmanirrahim Itu Dia yang paling mau Ini lebak dan usia nganusia Tunggu dulu ya Tunggu dulu Pas-pas-pas Anggap ini rilisnya Gue pernah ngatirin aku ya Tidak susah hingga Tidak susah Aku nggak bisa ngaguk Satp Tidak Tidak Cek jangan dilepas kalau rilnya belum dapat semua Oke kita cek Oke kita lepas Hai ini cuma seperti ini loh guys seperti semula guys kita cek semua kulung bulet-bulet bisa kelihatan pulih ya enggak 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 semua realnya set 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 Oke oke jadi seperti itu itu ya sangat mudah cukup kunci nomor 14 serat kalau ini pendek kamu nekannya pasti berat jadi bantuan yang wajah seperti ini jangan lupa yang sebelah situ kita masukkan yang ring aja jangan yang ini yang ini takutnya bleset lepas doll bote sampean jadi seperti ini dicukit gini nah gini loh ini dipasikan dulu yang ini ya masuk sini masuk sini ya kan masuk nah pas cari yang pas disitu kita masuknya gini tujuannya alat bantu untuk mendongkrak karena maka akan berat ini tarik set udah kendu ini tinggal lepas pengenceng ini oke pengenceng ini sama sama seperti itu oke perlawanan keroor keroor keren jan iya Hai setan pas ngejigik-jigiknya dulu Hai bispas sama rilnya pas Hai pas oke sip kita bisa uji coba ngapasnya oke mau dites dulu ya ya seperti apa aku sih tak lihat itu dulu mesinnya thank you ya thank you ya menak tolong mau nomasang dulu ngejigik lo yang segera recommended yang yang ya gantus fans setelah kita cek ya kita cek kebenarannya pemasangannya pastikan ril-rilnya tadi aman ya pastikan ril-rilnya aman tadi itu yang ini loh yang dibuat itu yang ini nah yang ini ini tiongkek ya habis itu kita tes bismillahirrahmanirrahim apakah aman Apakah pada posisinya kita cek ya harganya tadi 200 ribu guys Oke bismillahirrahmanirrahim enggak ada yang punyik cicib 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 ciccer cool kan pengek di kerasiernya sesuai alur ya tahu lebih gemek guys Biasanya ya kalau yang pakai vanbelt itu ada bunyi cicit 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 gitu berarti tinggal besok aku rencana mau pengen ganti timing belt nanti saya pasang gendiri nantinya tinggal ganti timing belt ngeretak timing belt timing belt orinya itu 850 dari tapi pelan-pelan lah Oke thank you Lord pokoknya tetap semangat fighting Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh